hai guys welcome back to my channel hari ini aku mau kasih lihat kalian beberapa latest shopee haul aku hari ini produk-produknya random macam-macam dari fashion sampai beauty related so langsung aja kita mulai yang pertama ini aku ada top bahannya rajut gini dia modelnya crop itu warnanya sebenarnya aku pilihnya grey tapi ternyata tuh grey nya agak ada bluish tonenya gitu bagus banget dan itu bener-bener melebihi ekspektasi aku karena ini tuh harganya cuma Rp70.000 terus ini tuh waktu dipakai di aku tangannya pas banget aku suka model baju yang tangannya panjang terus dia pas banget gitu loh di tangan sudah gitu ini kancingnya semuanya hidup jadi kalian tuh bisa style macam-macam gitu loh selalu dijadiin cardigan atau bisa dijadiin top juga tuh aku lebih suka dipakai jadi top dan dia tuh cutting-annya menurut aku pas banget di badan aku jadinya dipakai tuh jatuhnya pas gitu loh jadi beneran kayak crop top tapi abis itu karena ada kancingnya jadi dia tuh bisa kalian karyasiin gitu loh pakenya ini bener-bener worth it aku suka banget sama purchase kali ini tapi setahu aku tuh sekarang di toko yang aku beli udah sold out gitu loh produknya anyway semua produk yang aku kasih lihat ke kalian hari ini semuanya bakalan aku tulis nama produk sama link buat belinya di description box below jadi kalau kalian ada yang kalian suka juga kalian bisa langsung klik di sana aja dan check out produknya sendiri next item di sini aku ada beli beberapa phone case buat HP aku itu walaupun murah tapi nggak low quality bagus banget ini dia tiga case yang aku beli gemes banget kan aku bahas satu-satu ya jadi dia tuh transparan tapi abis itu ada kayak doodlesnya gitu loh dan ini gemes banget parah ini temanya yang ini peach terus satu lagi yang ini yang ini tuh kayak quotes wordings gitu yang cute-cute warnanya pastel ini pokoknya gemes banget sih parah dan ini tuh harganya nggak sampai Rp20.000 dia tuh tipenya yang softcase gitu dan ini tipis banget sih nggak gitu ngelindungin handphone tapi ini murah banget jadi why not kan aku juga beli yang kayak gini dia jelly juga sama tapi tuh ini matte dan ini tuh dia uniknya ada kayak kamera protectionnya bisa dibuka tutup gitu loh tempat kameranya tapi ini menurut aku ini susah banget this lightnya ini aku beli yang warna hijau lucu banget gemes dan ini tuh bahannya lebih tebel daripada yang tadi next ini highlight video hari ini jadi aku iseng banget ngobain beli ini karena aku penasaran sama hasilnya nih tadaaa ini tuh tattoo alias guys jadi itu harganya cuma belasan ribu satu lembar gini aku beli tuh tiga tipe soalnya aku nggak yakin mana yang bagus dan mana yang cocok buat aku jadi aku coba tiga terus begitu ada satu yang warnanya coklat karena aku pikir pas gitu sama rambut jadi nggak usah dimaskerain lagi kayak udah tinggal tempel udah coklat gitu loh bagaimana nanti aku bakalan bikin videonya aku nyobain si eyebrow tattoo ini tunggu ya soon aku bakal bikin videonya aku cobain eyebrow tattoo nya next item disini aku ada jeans ini tuh aku beli yang modelnya kayak lurus gitu loh dan ini tuh aku pilih yang size S ini tuh aku kualitasnya bagus banget menurut aku lihat deh jahitannya lumayan banget dan udah gitu dia tuh ada detail ininya lucu jadi dia tuh ada kancingnya di samping dan itu bisa di adjust kalian bisa pasang di kancing yang pertama terus ada buttonnya yang di sampingnya gini jadi gemes atau kalau misalnya kalian kegedean kalian bisa pasang di sini juga jadi dia tuh bakalan lebih kecil gitu loh waktu aku beli itu aku pikir bakalan pasti badan aku ternyata di bagian pinggang itu agak masih agak kegedean tapi it's okay jadi walaupun aku pasang si kancingnya di yang paling kecil ini tuh tetap kegedean gitu loh dan agak melorot jadi aku tetap harus pakai belt kalau mau dipakainya pas tapi kalau pun misalnya enggak pun nggak sampai jatoh lepas sih jadi yang paling aku suka dari jeans ini tuh dia bener-bener high waist kalian lihat deh bagian kancing sampai bagian bawahnya sini tuh panjang banget jadi kalau misalnya kalian pakai tinggi banget tuh juga bisa tergantung kalian pinggangnya muat apa enggak aja actually aku agak shock sih sama kualitasnya kayak aku jadi pengen beli lagi jeans-jeans lainnya di Shopee oh iya bagian bawahnya tuh dia agak kayak robek-robek gitu nggak ada jahitannya dan kayak unfinished gitu loh next item ini aku beli bralette awalnya tuh pertama aku belinya satu doang aku suka banget sama kualitasnya jadi aku langsung beli lagi beberapa warna lagi jadi total aku ada empat warna tapi ternyata ini tuh nggak semuanya sama guys jadi yang biru tuh beda gitu loh bahannya sama yang lain yang hitam juga agak beda tapi masih better cuma yang biru ini jelek banget menurut aku beda sama yang warna hijau sama nude yang hijau sama nude ini bagus banget kualitasnya dan bahannya tuh lebih tebel sama lebih kokoh gitu loh lihat deh bentuknya tuh lebih bagus bahannya juga lebih tebel nggak kayak yang si biru ini yang biru tuh lemes banget dan ini tuh paddingnya kecil banget menurut aku kayak aneh waktu dipakenya beraletnya kalau lagi dipakai tuh kayak gini ukurannya tuh pas gitu loh jadi dia tuh kenceng lumayan kenceng disininya tapi bukan yang kenceng sampai ketat gitu ya jadi dia tuh kenceng tapi nggak yang berlebihan tuh seamless banget desainnya jadi tuh nggak nyeplak itu aku beli mostly buat dipakai di rumah sama buat tidur atau olahraga ini tuh bener-bener worth it banget harganya cuma 30ribuan misalnya pengen beli jangan aku saranin jangan pilih yang warna biru pilih yang warna nude atau hijau aja soalnya ini dua-duanya aman atau sih itu batch yang aku dapat doang atau memang begitu tapi biar lebih aman kalau kalian mau beli yang nude sama yang green aja segitu aja video kali ini gimana menurut kalian jangan lupa untuk like and subscribe sama komen di bawah mendapat kalian tentang haul-haul aku kali ini semua produknya ini kalian bisa langsung klik link di description box below buat lihat toko yang jualnya dimana oke semoga kalian suka video kali ini thank you so much all for watching see you on my next video bye bye